Mengapa demikian saudara-saudaraku? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Inilah yang kita renungkan. Mari kita melihat dalam terang firman Tuhan. Semua pembacaan kita pada saat ini. Mulai dari Masmur 146, Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 sebagai bahan utama perenungan kita. Ibrani 9 dan Markus 12 ayat 41 sampai 44 memperlihatkan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab ini perlu kita ketahui yang menjadi penyebab manusia sukar memberi kepada Tuhan, Tuhan dan sesamanya apabila ia selalu fokus pada diri sendiri. Fokus pada apa yang kelihatan di dunia ini. Dan tidak fokus kepada firman Tuhan. Tidak fokus kepada kuasa, kasih, dan kemurahan Allah. Dan itu sangat terbukti dalam bahan utama perenungan kita pada saat ini. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 tentang kisah Nabi Elia dengan seorang janda di Sarpat. Dalam suatu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan kemarau panjang di Israel 3,5 tahun lemanya akibat dari kejahatan Raja Ahab bersama Isabel istrinya dan 450 Nabi-Nabi Baal yang dipelihara oleh Istana Raja atas kejahatan Raja bersama-sama dengan pengikutnya yang membelakangi Allah melawan tita-titahu Tuhan maka Nabi Tuhan yaitu Elia berdoa dan menubuatkan agar hujan dan embun tidak turun ke bumi dan betul-betul hujan tidak turun ke bumi selama 3,5 tahun hingga sungai kerit pun tempatnya Nabi Elia bersembunyi menjadi kering dalam situasi kekeringan dan ancaman maut bagi Nabi ketika Tuhan katakan kepada Elia pergilah ke sungai kerit ini tempat yang tidak ada manusia dan tinggal di sana minumlah air dari sungai itu aku memerintahkan burung gagak untuk mengantarkan roti dan daging pagi dan petang apa yang terjadi? betul burung gagak pun bisa menjadi alat transportasi menjadi pelayan bagi seorang hamba Tuhan kalau Tuhan yang memerintahkan burung pun bisa menjadi alatnya Tuhan memberikan penghidupan kepada hamba Tuhan kepada manusia yang taat kepada firman Tuhan ada amin? apa yang dilakukan Elia ketika disuruh ke Sarfak ke wilayah Sidon negeri asing dengan jaminan seorang janda akan memberimu makan aku peringgung keberadaan kita tidak ada alasan untuk tidak pernah memberi memberi itu tidak diukur hanya dengan duit hanya dengan emas dan perak tetapi memberi itu dengan segala keberadaan kita memberi dengan doa yang tulus memberi memberi dengan senyum yang ceria memberi dengan kata yang penuh kasih sayang memberi dengan uang apa adanya dengan tulus hati tanpa ada kekhawatiran tanpa ada kebimbangan tanpa ada maksud maksud lain dibalik ketika melakukan pemberian yang tulus dan murni seperti sang ibu janda di Sarfak ketika telah diubahkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia sikapnya berubah 180 derajat yang tadinya khawatir tinggal siap mati bersama anaknya dengan bermodalkan segenggam tepung dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli berubah 180 derajat menjadi orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan hasilnya sungguh luar biasa mereka dapat menjamu hamba Tuhan dan mereka bertiga dapat hidup beberapa waktu lamanya kita yang ada ini kita tidak tahu beberapa waktu lamanya kita masih hidup percayakanlah hidupmu kepada Tuhan ada amin ada amin amin roh kudus menyertai Tuhan Yesus memberkati kita tunduk sejenak terima kasih Selamat menikmati